Aku akan memberikan contoh kerangka skrip atau naskah video yang bisa teman-teman gunakan untuk keperluan konten YouTube teman-teman. Hai semuanya, saya Gigi Platama dan selamat datang di YouTube. Jika teman-teman mencari cara untuk membuat konten YouTube tanpa pusing tujuh keliling, selamat. Teman-teman berada di video yang depan. Saya akan mengungkapkan beberapa cara mudah untuk membuat kerangka konten YouTube tanpa lama-lama dan kebingungan mau mulai ngomong dari mana. Saya memahami bahwa untuk mendapatkan ide aja itu nggak cukup untuk dijadikan konten. Ditambah lagi, kita sering kebingungan dalam mengaplikasikan ide menjadi sebuah konten video yang bermanfaat dan layak ditonton. Tetapi jangan khawatir karena khusus di video ini, aku akan memberikan contoh kerangka skrip atau naskah video yang bisa teman-teman gunakan untuk keperluan konten YouTube teman-teman. Pastikan menonton video ini sampai selesai supaya teman-teman tahu cara menggunakan skrip atau naskah videonya. Let's get started! Terima kasih teman-teman masih berada di video ini dan tentu hari ini kita akan membahas secara singkat cara mudah membuat naskah video yang penuh engagement. Tentunya ini sangat berguna bagi para YouTuber pemula yang masih kebingungan untuk mengaplikasikan ide konten yang telah di-research-nya menjadi sebuah naskah video agar kita tidak berlama-lama lagi untuk membuat alur konten video kita. Nah pertanyaan yang sering muncul adalah kenapa harus menggunakan naskah? Ada 4 hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Yang pertama menghemat waktu, mudah mengaplikasikan ide, alur video lebih rapi, viewer lebih mudah mengikuti arah konten. Langsung aja kita menuju ke poin yang pertama, yaitu tentang menghemat waktu. Kenapa membuat naskah video bisa memudahkan kita sebagai konten kreator untuk menghemat waktu? Supaya kita bisa lebih banyak menggunakan waktu untuk lebih fokus memproduksi video agar lebih cepat mengembangkan channel YouTube kita. Karena khususnya bagi YouTuber pemula, fokus untuk mengembangkan channelnya lebih baik banyak memproduksi video untuk meningkatkan engagement dan mengidentifikasi channel YouTube-nya agar bisa dikenali oleh YouTube lebih cepat. Caranya bagaimana? Dengan banyak memproduksi video, disertakan dengan metadata yang telah digunakan. Nah yang kedua, ya ini mudah mengaplikasikan ide. Ide yang didapat sudah bisa langsung dimasukkan ke naskah karena sudah ada kerangka dan bisa lebih mudah untuk mendapatkan engagement. Kadang ketika kita membuat konten video, kita sudah menyiapkan segala macam konsep dan idenya. Tapi setelah kita coba untuk memproduksi videonya, ternyata banyak sekali langkah-langkah yang miss. Langkah-langkah yang mungkin kita lupa ketika selesai memproduksi video. Dengan adanya naskah, kita langsung bisa meletakkan ide konten kita ke dalam naskah yang telah jelas kerangkanya, teman-teman. Jadi kemungkinan untuk missing di setiap informasi atau setiap adegan atau di setiap scene itu lebih jelas dan dapat dilakukan ketika syuting. Jadi kemungkinan adanya miss dari scene yang ingin kita tampilkan ke dalam konten kita itu lebih sedikit, teman-teman. Yang ketiga, alur lebih rapi. Alur video yang dibuat bisa lebih rapi dan tertata karena sudah adanya kerangka naskah yang bisa diikuti polanya tanpa harus bingung memulai urutannya. Nah, ketika kita membuat video, tentu banyak hal yang harus kita persiapkan. Selain mempersiapkan kamera dan settingnya, kita juga harus memikirkan scene apa saja yang ingin kita tampilkan di dalam konten kita. Maka dari itu, dengan adanya naskah, kita bisa membuat konten video kita lebih tertata dan rapi. Supaya para penonton di channel video kita tidak pusing menerima informasi yang kita berikan. Karena video yang kita berikan sudah tertata rapi, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup dari video kita. Nah, yang terakhir yaitu lebih mudah diikuti. Viewer lebih mudah mengikuti arah konten karena sudah ada urutannya. Mulai dari pembukaan, isi, sampai penutup video, serta ajakan untuk subscribe. Nah, ini penting sekali teman-teman karena kita jadi lebih mudah untuk meletakkan ide konten kita ke dalam sebuah video. Dengan adanya naskah, kita bisa tahu di bagaimana kita lebih bisa menekankan poin-poin yang ingin kita sampaikan kepada para penonton di channel kita. Mari kita coba untuk mem-breakdown naskah yang simple tapi sangat efektif untuk menghemat waktu kita dan memudahkan kita untuk merekod konten yang ingin kita sampaikan. Di sini ada tiga bagian, di mana ada opening, individu, dan outro. Opening tersendiri terbagi menjadi dua teman-teman, di mana di awal itu adalah pre-intro, yaitu menampilkan cuplikan video atau hook yang dapat menarik atau membuat audiens penasaran. Nah, kita bisa menampilkan sebuah pertanyaan atau sebuah bagian yang ada di video kita yang mungkin bisa menambah daya tarik atau membuat viewer kita lebih penasaran karena mereka ingin mendengar lebih jelasnya. Mungkin kita bisa menampilkan sedikit cuplikan saja di depan supaya mereka tahu bahwa yang mereka tonton adalah hal yang mereka butuhkan. Kemudian di intro, kita bisa memberikan informasi terkait masalah yang dihadapi audiens atau menjanjikan solusi yang bisa membuat masalah audiens selesai dengan mudah. Jadi kita akan memberikan ringkasan-ringkasan atau poin-poin penting di depan setelah pre-intro untuk memberikan hal apa yang akan mereka dapatkan setelah menonton video kita. Dan di inti video, kita memberikan penjelasan materi dan poin-poin penting yang ingin disampaikan. Di sinilah ide konten kita yang bisa kita letakkan atau informasi yang kemungkinan besar dicari oleh subscriber kita untuk kita berikan kepada mereka melalui konten video ini. Outro, mengajak viewer untuk berlangganan channel kita untuk mendapatkan konten bagus yang sejenis. Kita bisa mengingatkan para viewer jika mereka suka dengan konten kita, maka mereka bisa langsung klik tombol subscribe. Nah untuk ajakan seperti ini, itu kita bisa letakkan di mana saja sebenarnya. Bisa di depan, tengah, atau di belakang. Nah jika kita letakkan di outro atau di penutup, itu lebih bagus karena ketika mereka mendapatkan manfaat dari video yang kita berikan, mereka tahu bahwa hal-hal yang mereka butuhkan ke depannya itu ada di channel kita. Maka dari itu saya meletakkan call to action untuk subscribe di channel kita itu pada bagian outro atau penutup. Nah berikut adalah naskah yang sering saya gunakan di dalam video youtube saya. Ini di intro, kita bisa memperkenalkan diri kita. Kita bisa menggunakan kata-kata sesuai dengan target audience kita. Bisa dengan salap, sapaan, dan lain sebagainya. Cuman umumnya saya bisa menggunakan Halo semuanya, Sayogi Pratama, dan Selamat Datang di Youtube. Ketika teman-teman coba cek video saya yang lain juga, saya menggunakan template yang sama untuk di opening video saya. Kita bisa masuk ke intronya, yang mengenai bahas masalah. Nah disini saya biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Jika teman-teman mencari cara untuk, nah kita akan jelaskan masalah audience apa yang akan kita berikan di video kita. Informasi apa yang akan mereka dapatkan, atau masalah apa yang dimiliki oleh audience kita. Sehingga mereka mengetik video kita, dan kita akan memberikan solusinya di video ini. Jika teman-teman mencari cara untuk, misalnya kita membahas tentang menurunkan berat badan. Jika teman-teman mencari cara untuk menurunkan berat badan, kita bisa langsung ke kalimat selanjutnya. Ini adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan. Kalimat selanjutnya, tanpa harus sesuatu yang membuat audience malas melakukannya. Mungkin kita bisa sedikit menambahi, atau membumbui kata-kata disini teman-teman. Ini adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, tanpa harus berolahraga setiap hari, tanpa harus meninggalkan makanan yang kalian sukai misalnya, tanpa harus mengkonsumsi pilih yang mahal biayanya, dan kemudian kita teruskan selanjutnya. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena khusus di video ini, saya akan menjelaskan, masukkan judul videonya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menurunkan berat badan, tanpa harus mengeluarkan biayang mahal, atau bagaimana caranya menurunkan berat badan, tanpa harus rajin berolahraga. Kita bisa kreasikan sesuai dengan target audience kita, dan ke mana arah informasi yang ingin kita sampaikan ini dibawa kepada penonton kita. Nah, untuk isi konten, bagikan tips dari masalah yang dihadapi audience. Banyak sekali dari kita yang terlalu bertile-tile untuk menyampaikan sebuah informasi yang ingin langsung didengar oleh audience. Maka dari itu, cara paling mudah untuk memberikan ide kita, atau konten kita, kita bisa langsung menggunakannya dengan poin-poin dari A, B, C, D, atau bisa dengan cerita secara detail untuk menjelaskan prosesnya secara lengkap kepada audience kita. Kita bisa memilih dengan salah satu atau kedua-duanya sekaligus. Intinya adalah, poin-poin yang kita jelaskan, atau cerita yang kita sampaikan, itu jelas dan dapat dimengerti oleh para penonton kita. Nah, untuk outro-nya, teman-teman bisa langsung subscribe jika ingin mendapatkan video bermanfaat lainnya dari channel ini. Dan silakan klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, serta berikan komentarmu terkait dengan video ini. Pastikan di outro, kita mengajak mereka untuk subscribe channel kita, dan mengajak mereka untuk memberikan like dan komentar agar video kita bisa mendapatkan engagement yang tinggi, dan mempengaruhi algoritma YouTube, dan merekomendasikan video kita di tempat pencarian atau menempelkannya di channel-channel atau video yang sejenis. Nah, begitulah cara mudah saya untuk membuat naskah video di YouTube. Nah, jika teman-teman masih merasa kebingungan dengan naskah ini, teman-teman bisa memberikan komentar dan pertanyaan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa langsung subscribe. Untuk mendapatkan video yang sejenis, teman-teman juga bisa berikan like, dan kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Berikan tanggapanmu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.